Perayaan Natal dan Tahun Baru bukan masa yang baik bagi para penjual bingkisan alias parsel. Penjualan mereka turun bahkan hingga 60% dibandingkan dengan tahun lalu. Di Pekanbaru, Riau, salah satu penjual parsel bercerita baru mendapatkan pesanan mendekati tanggal perayaan Natal. Tahun ini, ia juga mengubah penjualannya menggunakan kombinasi makanan ringan dan perlengkapan rumah tangga. Sementara tahun lalu, parsel yang dijual kebanyakan berisi sembako. Harga parsel berbeda-beda mulai dari Rp250.000 untuk parsel ukuran kecil hingga Rp1.000.000 untuk ukuran parsel besar. Tahun ini agak lemah lah nampaknya, karena udah tanggal 20 baru hari ini ada pesanan. Hari ini ada pesanan agak-agak sekitar Rp120.000 gitu loh. Tahun kemarin kan mulai dari tanggal 7 udah mulai ada pesanan, ini udah tanggal 19, eh 18 ya. Betul. Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu, penjualan parsel diakui pedagang cenderung sepi pembeli. Sepinya pembeli parsel mulai terjadi saat pandemi melanda tahun lalu. Taktik menaikan penjualan sudah dilakukan, mulai dari memajang di area depan toko hingga mengatur barang-barang parsel sedemikian rupa, agar harga jual tidak terlalu tinggi. Paket parsel dihargai mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000. Ada penurunan kalau tahun-tahun ini, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain ada penurunan. Ini biasanya berapa? Kalau yang dulu-dulu sih itu kan udah bisa 50 ke atas bisa gitu. Nah khas min 7 itu udah 50 parselan udah terjual gitu kan. Sekarang 10 aja belum nyampe. Jangan lupa. Terima kasih.